Beberapa penjual lampu botol di kota Gorontalo mulai bermunculan menjelang perayaan Tumbi Lotohe. Harga yang dipatok beragam dimulai dari 5 lampu botol dengan harga Rp5.000 dan 11 lampu botol dengan harga Rp10.000. Diketahui bahwa Tumbi Lotohe di Gorontalo konon berlangsung sejak abad 15. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Andika Mahmud, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Andika Mahmud silakan laporan Anda rekan. Selama siang Rekan News Kines, saya Rekan Andika melaporkan bahwa di kota Gorontalo ini telah bermunculan penjual atau pedagang lampu botol yang dimana hal tersebut memang biasa terlihat ketika menjelang perayaan Tumbi Lotohe di kota Gorontalo. Untuk informasi bahwa kemunculan pedagang lampu botol tersebut itu adalah bisa dikatakan bahwa telah memasuki akhir dari bulan Ramadhan karena memang Tumbi Lotohe itu biasanya akan ada pada tiga hari atau 27 Ramadhan. Sehingga masyarakat itu bisa melihat akhir dari Ramadhan itu juga terlihat dari adanya. Pedagang lampu botol di kota Gorontalo. Rekan Justina diketahui bahwa tradisi Tumbi Lotohe ini merupakan adat istirahat masyarakat warga Gorontalo untuk memeriahkan malam Laila Tulfader. Pun tradisi Tumbi Lotohe merupakan salah satu tradisi yang menjadi tempat untuk masyarakat kota Gorontalo menikmati suasana di kota Gorontalo karena dihiasi oleh berbagai macam lampu yang dimulai dari tumbler hingga lampu botol. Namun di sini telah bermunculan pedagang lampu botol yang dimana ada berbagai varian harga yang dijual oleh para pedagang tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan penjualan tersebut bermulai dari harga Rp5.000 per 5 botol dan ada juga yang menjual Rp10.000 untuk 11 botol. Ada beberapa pedagang yang kami ketahui akan memberikan tambahan bonus jika pembelian tersebut dilakukan secara banyak sekaligus seperti 100 botol maka akan mendapatkan 10 botol tambahan seperti itu. Pun Rekam Yuskina dari wawancara yang kami dapatkan dengan Mat Bako, salah satu penjual itu mengatakan bahwa keuntungan ketika menjual lampu botol di kota Gorontalo itu bisa mencapai Rp4.000.000 hanya dalam waktu beberapa minggu saja karena antusias masyarakat untuk bisa meramaikan perayaan Pumbilo Tohe di kota Gorontalo. Pun Rekam Yuskina kami melihat bahwa perayaan Pumbilo Tohe yang berada di kota Gorontalo itu akan ada beberapa titik yang dimana tentunya masyarakat Gorontalo bisa datangi atau kunjungi untuk bisa menikmati perayaan ini. Ada juga beberapa spot-foto yang telah ada atau dipersiapkan pada beberapa minggu sebelum menjelang perayaan tersebut. Ada foto-foto seperti kubah masjid, bulan sabit, dan lain sebagainya. Berikutnya Yuskina kami mendapatkan informasi juga bahwa sebenarnya yang ada sekarang itu adalah campuran juga dari lampu tumbler dan lampu botol yang dimana hal tersebut dipadukan karena memang ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa lampu tumbler juga itu adalah lampu yang bisa digunakan atau untuk meramaikan tradisi di kota Gorontalo ini. Hal tersebut juga menandakan bahwa tradisi di Gorontalo ini masih terus berjalan hingga saat ini. Sekian Rekam Yuskina saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekam Andika Mahmud, wartawan Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali Rekam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.